Halo Milanisti, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Jadi gini mas, ada 2 pemain AC Milan yang jadi perbincangan media setelah pertandingan Lazio vs AC Milan dengan skor akhir 2-2 kemarin. Ada momen yang bikin bertanya-tanya, kenapa Theo Hernandez dan Rafael Leao gak main dari menit pertama sama Paulo Fonseca? Nah, setelah gue cari-cari informasi soal mereka, ada artikel dari Sempre Milan bilang seperti ini. Jurnalis Sky, Pepe Di Stefano, telah mengungkap lebih jauh tentang keputusan Paulo Fonseca untuk tidak memainkan Theo Hernandez dan Rafael Leao sebagai pemain inti melawan Lazio. Dan apa yang terjadi selama pertandingan? Terjadi cukup banyak drama selama pertandingan itu sendiri ketika Stranja Pavlovich membawa AC Milan unggul 1 gol di awal pertandingan sebelum Tati Castellanos dan Bola Yedia membalas untuk Lazio, membuat mereka unggul dengan skor 2-1. Nah, Rafael Leao kembali menyamakan kedudukan, hanya beberapa menit setelah masuk bersama Theo Hernandez dan Tami Abraham. Tetapi, cerita menjadi panas karena apa yang terjadi selama masa jeda pendingin atau calling break setelahnya. Di Stefano berbicara di Sky sehari setelah pertandingan dan menyampaikan beberapa informasi lebih lanjut tentang peristiwa apa yang terjadi dengan komentarnya yang disampaikan di Radio Rosonera. Dia bilang kayak gini, semua orang di ruang ganti sepakat untuk mengecilkan masalah tersebut. Kita tidak boleh berpura-pura tidak terjadi apa-apa. kemarin ada kurangnya rasa hormat terhadap para pemain dan pelatih. Katanya gitu. Lanjutannya juga kayak gini, ada pilihan yang jelas. Theo Hernandez menjelaskan bahwa mereka baru saja menerima instruksi. Tetapi pada kedudukan dua-dua itu berbeda. Rencana permainan dapat berubah. Tampaknya tidak ada denda jika Anda memberikan denda seolah-olah Anda tidak setuju dengan kata-kata Theo dan Paulo Fonsica. Dengan cara itu, mereka akan menyulut kasus tersebut. Idenya adalah untuk mengirimkannya di bawah radar. Harapannya adalah kayak gini, suhu dapat turun dan setelah jeda internasional akan ada situasi yang lebih tenang gitu. Ya bagaimanapun juga, itu bukan cerita yang bagus sih. Itu bukan cerita yang layak gitu untuk AC-9. Ada juga pembicaraan yang cukup ramai mengenai fakta bahwa Zlatan Ibrahimovic tidak hadir di pertandingan seperti biasanya. Tetapi jurnalis itu yakin belum tentu menjadi masalah terbesar. Nah, katanya kayak gini. Saya setuju bahwa ini bukan drama. Fonseca berbicara tentang tidak memiliki masalah dengan Theo dan Leo. Ini tentu momen yang sulit ya. Hasil pertandingan tidak mendukung pilihan pelatih. Kemarin juga absennya Ibra, hari ini dia menjadi simbol dan ketidakhadirannya itu terasa banget gitu. Milan harus menyeimbangkan kembali tim. Mereka harus bermain dengan cara yang berbeda. Dan mereka belum melakukannya. Setelah jeda, kita akan mengerti apa yang mereka inginkan saat mereka dewasa. Poin yang gue tangkep dari artikel di sini adalah Theo Hernandez sama Rafael Leao gak mau ikut arahan Fonseca pas mereka lagi cooling break. Terus, menurut mereka berdua nih, si Leao sama Theo ini, di Milan gak ada denda karena gak dengerin instruksi dari pelatih itu. Jadi mereka santai-santai aja. Gak ada yang salah sih dari kejadian itu. Tapi, media menilai dengan cara lain. Justru, sikap mereka berdua yang menunjukkan sikap kurang baik ke pelatih. Dan juga mempengaruhi tim secara keseluruhan. Ada-ada aja sih lu berdua. Gak usah paling mega bintang di Milan deh lu berdua. Jangan kasih contoh yang buruk ke tim. Sedangkan, tim ini lagi keadaan buruk. Nah, terus, legenda AC Milan Masimo Ambrosini melihat insiden Theo Hernandez dan Rafael Leao juga menilai sikap mereka berdua. Hmm, kena kan loh. Jadi, Masimo Ambrosini sekali lagi bekerja sebagai pakar yang meliput pertandingan AC Milan kemarin. Dan, dia memberikan opininya tentang hasil imbang melawan Lazio. Rossoneri mengawali pertandingan dengan sempurna di Stadio Olimpico saat serainya Pavlovich yang tampil sebagai serat starter untuk kedua kalinya bagi klub sejak didatangkan dari Red Bull Salzburg. Ya, melompat di tiang dekat untuk menyundul umpan corner kick dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Nah, gol dari Tati Castellanos dan Bola Yedia dalam waktu 5 menit membalikan keadaan di babak kedua sampai pemain pengganti Rafael Leo mencetak gol penyeimbang yang juga melibatkan Tami Abraham. Terlepas dari drama dalam pertandingan itu sendiri kisah jeda pertandingan atau pas lagi cooling break gitu ya yang telah mendominasi tajuk utama media dan umpan media sosial penggemar AC Milan atau Milani sejak pertandingan kemarin gitu dengan Theo Hernandez dan Rafael Leo sebagai objeknya Ambrose ini meliputi pertandingan untuk dance dan memberikan refleksinya saat pertandingan berlangsung gitu dimulai dengan gambar yang menjadi viral yang memperlihatkan Rafael Leo dan Theo Hernandez di sisi lain lapangan saat pembicaraan tim Ambrose ini bilang kayak gini tidak ada gunanya bertele-tele kegelisahan itu nyata dan terwujud katakanlah dengan cara yang cukup kuat pada citra para pemain yang tidak pergi ke sana katanya melalui radio Rosonera tidak menyenangkan melihatnya Theo Hernandez dan Rafael Leo terlepas dari kenyataan bahwa mereka dibenarkan karena mereka baru saja masuk dan jelas tidak perlu minum tapi beda sikapnya dengan Tami Abraham yang masuk bersama mereka dan Yunus Musa mereka rekan satu timnya menyemangati mereka dan meminta informasi tapi mereka berdua tidak ketidaknyamanan itulah lebih dari sekedar pengecualian sekarang mungkin tidak baik dan tidak bersahabat untuk berbicara tanpa mengetahui sesuatu atau membuat sindiran apapun itu namun apa yang terjadi kita lihat hari ini adalah sesuatu yang tidak baik dan harus dibenarkan bahkan untuk tim seperti AC9 beberapa hari yang lalu Theo Hernandez dan Rafael Leo sempat dikritik sama legenda AC9 Alessandro Cosa Sakurta bahkan pelatih legendaris Fabio Capelo juga akan bicara soal sikap mereka berdua Milan juga gak mau tinggal diem soal Theo Hernandez sama Rafael Leo mereka dikritik keras waktu penampilan mereka yang mengecewakan ketika AC9 versus Farma di Ennio Tardini gak ada yang salah dari komposisi 11 pemain utama saat Milan away ke Lazio dimana Theo Hernandez dan Rafael Leo main dari bangku cadang nah nantinya akan ada perombakan setelah jeda internasional jadi posisi Paulo Fonseca itu akan dievaluasi setelah pertandingan Venezia Liverpool dan Inter ini bukanlah awal yang musim diinginkan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala AC9 dan 3 pertandingan segera setelah jeda internasional dapat menentukan masa depannya si Paulo Fonseca Milan bermain imbang 2-2 dengan Lazio di laga tandang hasil ini tidak terlalu buruk jika dilihat dari secara terpisah gitu ya namun hasil ini menyusul kekalahan 2-1 di Parma dan hasil imbang 2-2 juga melawan Torino yang berarti 2 poin dari 3 pertandingan untuk memulai era barunya di Paulo Fonseca ada sebuah laporan bahwa prioritas Milan sekarang adalah memanfaatkan jeda internasional ini untuk menenangkan keadaan karena ketika pertandingan dilanjutkan akan ada 3 pertandingan besar di San Siro dengan Venezia Liverpool dan Inter dalam kurun waktu 1 minggu setelah 3 pertandingan tersebut posisi Fonseca akan dievaluasi meskipun saat ini tidak ada keinginan atau niat untuk mengganti pelatih maka dari itu tidak akan ada reaksi apapun dari manajemen setelah itu ya memang benar sih ada persamaan antara awal karir Fonseca dan Marco Giampolo setelah pertandingan pertama melawan Torino pelatih asal Portugal itu berharap perbandingannya itu berakhir disitu aja gitu mengingat pelatih asal Itali itu hanya bertahan 111 hari yang menunjukkan bahwa hasil adalah hal yang paling terpenting jadi gimana Milan Isti menurut lo apa yang harus dilakukan AC Milan untuk kembali ke jalur yang benar di musim 2024 kasih tau gue pendapat lo di kolom komentar like kalau lo suka dengan konten ini dan jangan lupa subscribe untuk melihat video gue yang sebelumnya tentang AC Milan lainnya yaudah segitu aja terima kasih Assalamualaikum jaga kesehatan lo